Halo Sobat SML UMKM Center, kembali lagi dengan saya, Billy Auriza. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan Pak Teguh. Pak Teguh ini salah partner dari Pak Sony, pemilik usaha atau bisnis sepeda coffee nih. Produknya udah ada di depan kita, kita mau lihat-lihat ada apa aja sih produknya dari sepeda coffee ini. Mungkin Pak Teguh bisa mulai dari paling ujung sana, Pak, perkenalkan. Kita di sini punya produk kopi kapsul, di mana kopi kapsul ini membutuhkan mesin yang menespresso kompatibel. Kopi kapsul ini memudahkan kita untuk menikmati kopi secara praktis dan cepat. Hanya dengan memasukkan kapsul ke dalam mesin, kemudian dia akan mengeluarkan kopi dengan size espresso maupun lumau. Dan kita juga punya kopi drip, di mana kopi drip ini hampir sama dengan teh yang celup. Cuma bedanya kita buka, setelah buka kita tuangkan air di atasnya, kita masukkan ke gelas. Kemudian nanti dibiarkan sebentar, habis itu kita ambil, jadi tanpa ampas juga. Jadi itulah kita punya. Sudah tersaring ya, Pak? Iya, betul. Ini bentuk packagingnya seperti ini ya, Pak? Iya, betul. Salah satunya seperti itu. Jadi yang ada satuan di sini, satuan ini, dimasukkan ke dalam packaging yang besar ini, kurang lebih isinya berapa nih, Pak? Isinya macam-macam, ada yang 3, 5, sama 6. Oh, iya, iya. Jadi menyesuaikan ya. Betul. Terus di belakang sini juga unik banget nih, ada gambar peta Indonesia. Karena memang kopi dari sepeda kopi ini 100% lokal ya, Pak? Lokal dan seluruh Nusantara. Seluruh Nusantara. Jadi dari daerah mana aja tuh, Pak? Kita dari mulai Sabang sampai Merauke kita punya. Dari Aceh sampai ke Papua, Wamena ada. Jadi memang packagingnya ini mendeskripsikan produknya sekali, dari Sabang sampai Merauke. Oke. Mungkin kita bisa lihat proses pembuatannya, Pak. Oke. Kita ambil kopinya. Bentuknya seperti ini. Kopi kapsul seperti ini. Pot kalau di luar negeri bilangnya pot. Kita buka di sini. Mesinnya. Kita masukin. Kemudian kita on-kan di sini. Setelah tunggu beberapa lama, kita tinggal masukin aja ke sini. Tinggal pencet mau yang espresso dengan polumen air yang sedikit atau mau yang lungo dengan polumen air yang lebih banyak sedikit. Tinggal masukin, selesai. Tinggal kita nikmati. Itu aja sih. Ya, kita sudah mengekstrak kopinya, kopi kapsulnya. Ini mbak saya bikinkan yang lungo. Karena ini polumen airnya lebih banyak daripada espresso, jadi nggak terlalu pahit. Silahkan mbak. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Saya cobain ya, teman-teman. Nih, lihat bentuknya dulu. Kremanya ada, bagus. Enak banget ini. Fresh banget loh kopinya. Jadi, kerasa banget. Karena ini tuh 100% murni ya, Pak. Kopi murni. Dan ini produk garut ya, Pak. Garut natural. Garut natural ada. Kalau menurut saya ini pas dari segi tekstur kopinya, strongnya cukup oke, kuat. Tapi juga nggak bikin lambung sakit pas diminum. Jadi, aman buat teman-teman yang mau minum kopi. Boleh dicoba ya, teman-teman bisa langsung datang ke pasar Intermoda BSD. Atau bisa hubungi Instagram sepeda.coffee. Oke, kalau gitu sangat mudah ya, Pak. Praktis sekali nih. Iya, betul. Buat orang-orang yang mau cepat, pasti cocok banget nih kopinya. Betul. Oke, terima kasih Pak Teguh udah mau ngobrol-ngobrol sama kita. Oh iya, Pak. Untuk teman-teman nih yang mau beli produk dari sepeda kopi ini bisa dibeli di mana, Pak? Oh iya. Teman-teman yang mau membeli produk dari sepeda kopi, bisa menghubungi di Instagram sepeda.coffee di Instagram. Iya, sepeda.coffee ya. Itu kalau mau online. Kalau offline di... Kalau offline-nya kita bisa, kalian dapatkan di Pasar Intermoda. Di lantai 1, A21. Oke, jadi bisa langsung datang aja ya ke Pasar Intermoda dan Intermoda BSD. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Udah mau ngobrol-ngobrol sama kita. Semoga teman-teman nih jadi nambah wawasan tentang kopi Indonesia. Dan juga nantinya bisa jadi customer dari sepeda kopi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Selamat menikmati